selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada bab ke-16 dengan judul perawatan kesehatan dan cacat pada bab ke-17 dengan judul perawatan dan kesehatan dan pelayanan veteran dan pada bab ke-18 arah masa depan untuk kesehatan dan pekerja sosial baik, pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi dari buku ini sepanjang sejarah pekerja sosial telah memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan yang berubah sistem pengiriman dari pergerakan rumah pemikiman hingga saat ini pekerja sosial profesional adalah bagian penting dari jalinan perawatan kesehatan melayani berbagai individu di seluruh tentang hidup berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan dikasih untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dalam meningkat dari populasi yang paling rentan bab ini menyeroti riwayat kesehatan dan pekerjaan sosial termasuk peran pekerja sosial saat pekerja dengan populasi yang beragam ini menggarisbawahi kontribusi unik yang dibuat pekerja sosial dan tentangan yang mereka hadapi dalam praktik, kebijakan, dan penelitian selama dekade terakhir sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat telah mengalami perubahan substansial seringkali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas perawatan meningkatkan kualitas perawatan mengandung peningkatan biaya meningkatkan akses dan meningkatkan hasil perawatan kesehatan 9 hingga 2014 pengeluaran perawatan kesehatan telah melambat di Amerika Serikat tetapi baru-baru ini mulai bangkit kembali Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2016 perbandingan belanja perawatan kesehatan lintas nasional menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih melebihi negara lain yang membelanjakan 70,8% dari domestik brutoproduk atau PDB pada perawat kesehatan pusat atau pusat layanan Medicare dan medical atau CME pada tahun 2016 undang-undang perlindungan pasien dan perawat terjangkau atau ASA 10 telah dijelaskan sebagai undang-undang perawat kesehatan paling penting yang diberlakukan di Amerika Serikat sejak penciptaan dari Medicaid dan Medicare pada tahun 1965 sejak berlakunya ACA akses keperawatan kesehatan meningkat dengan persentasi individu yang tidak diasuransikan menurun dari 60,0% pada tahun 2010 menjadi 8,9% dalam 6 bulan pertama tahun 2016 membandingkan Amerika Serikat dengan 11 negara industri dalam laporan ini Amerika Serikat menduduki peringkat terakhir atau hampir terakhir dalam dimensi dalam dimensi akses, efisiensi, dan kesejahteraan dan peringkat kelima dalam kualitas perawatan pekerja sosial telah lama memegang peran penting dalam kesehatan dan perawatan kesehatan perubahan lanskap perawatan kesehatan membutuhkan advokasi dan kemajuan di lapangan hak atas kesehatan kepedulian adalah hak aksesasi manusia yang sangat penting dan terus menjadi yang terdepan pekerja sosial bisa membantu mengubah sistem pemberian perawatan kesehatan yang mencangkup kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas dan disiplin ilmu lainnya yang memastikan kesehatan yang baik untuk semua anggota masyarakat para pekerja sosial lalu juga mengakui martabat dan harga dari semua orang sebagai pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia sebagai profesi yang terlibat langsung sistem perawatan kesehatan di semua tingkatan termasuk fokus yang kuat pada pencegahan pengakuan kesenjangan perawatan kesehatan yang terus ada di masyarakat merupakan perhatian utama sosial pekerja menanggapi kebutuhan populasi yang rentan nilai-nilai profesi saat ini masih mencerminkan nilai-nilai awal pekerja sosial yang mengedepaskan hak atas kesejahteraan dan akses kesehatan dan perawatan kesehatan sebagai agen perubahan pekerja sosial memiliki fungsi penting untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi dan kebijakan berkolomerasi dan mengharifikasi inisiatif untuk menuntut pendidikan pencegahan dan pengobatan yang mengharap pada promosi kesehatan dan perawatan kesehatan untuk semua buku ini mengarisbawahi pentingnya kesehatan bagi semua anggota masyarakat dan peran signifikan pekerja sosial di lapangan nilai dan etika pekerja sosial senantiasa menjadi pedoman kebijakan praktik dan penelitian ini di bidang kesehatan pada bidang perawatan menggunakan lensa nilai-nilai pekerja sosial ini dimulai dengan mengkaji kebijakan kerja dan kebijakan pemerintahan di bidang kesehatan mengidentifikasi tentang etika dan dilema serta menerapkan model pengambilan keputusan etis sebagai praktis juga ditangani membab ini ditutup dengan perlunya penelitian lanjutan tentang etika untuk meningkatkan pemahaman pekerja sosial tentang bidang penting ini ada kabar baik dan buruk dalam studi etika dan kesehatan fakta umum yang paling mengecawakan adalah bahwa diantara negara-negara berkembang Amerika Serikat tidak memiliki barang cetatan dalam hal kematian bayi penyakit jantung paru-paru infeksi menular seksual kehamilan remaja cedera pengunuhan dan tingkat kecacatan tingkat umur panjang juga tidak mengembrakan karena studi terbaru dari terbaru dari 17 negara berpenghuni tinggi menemukan bahwa rata-rata Amerika Serikat warga negara diharapkan untuk hidup hampir 4 tahun lebih sedikit dari mereka yang tinggal di negara-negara lain yang berpenghasilan tinggi kabar baiknya bagaimana dari sosial perspektif etika kerja adalah bahwa meskipun adalah bahwa meskipun banyak di Amerika Serikat memiliki akses terbatas perawatan kesehatan dan ada kesenjangan kesehatan yang besar terutama untuk populasi minoritas kebijakan perawatan kesehatan seringkali mencarminkan prinsip kerja sosial tentang penentuan hasil sendiri inklusi dan kerahasiaan selain itu juga berpindahnya pelayanan kesehatan dari rumah sakit ke masyarakat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pekerja sosial untuk mempraktikan melihat klien dalam hal lingkungan mereka serta memungkinkan klien untuk membuat keputusan individu tentang perawatan mereka perkembangan positif lainnya di bidang perawatan kesehatan adalah pertumbuhan banyaknya pekerja sosial ingin terjun ke bidang kesehatan dan memiliki kesempatan membuat perbedaan di masa depan perawatan kesehatan organisasi kesehatan dunia atau WHO mendefinisikan faktor penentu sosial kesejahteraan bagi keberadaan di mana orang dilahirkan tumbuh hidup bekerja dan menua dan sistemnya diberlakukan untuk menangani penyakit keadaan para gilirannya dibentuk oleh kumpulan yang lebih luas kekuatan ekonomi kebijakan sosial dan politik Amerika Serikat Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menunjukkan faktor-faktor itu seperti akses di lingkungan kesehatan makanan lingkungan yang aman dan pendidikan adalah faktor kesehatan yang lebih baik kekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati